Intro Memisah bincang sehati, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut AIDS, atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Merupakan stadium akhir dari virus HIV, di mana pada tahap ini tubuh sudah tidak mampu untuk melawan infeksi dan pasti menyebabkan kematian. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selama tahun 2016 terdapat lebih dari 40.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, HIV paling sering terjadi pada pelaku seks bebas dan penggunaan jarum suntik secara bergantian. Di tahun yang sama, lebih dari 700 orang menderita AIDS dengan jumlah kematian lebih dari 800 orang. Pada saat ini obat HIV telah dikembangkan, namun hanya dapat memperlambat kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Dengan pengobatan tersebut, banyak menderita HIV dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Halo Pemirsa Binyang Sahati, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program talk show yang penuh dengan informasi inspiratif. Bincang Sahati Pemirsa Binyang Sahati, tanggal 1 Desember diperingati sebagai hari AIDS dunia. Ya, HIV AIDS adalah penyakit yang menakutkan bagi sebagian orang. Seseorang yang difonis menderita HIV seringkali merasa putus asa, lalu merasa cemas dan khawatir dalam jangka waktu yang panjang. Ya, memang sampai saat ini belum ada obat yang didapatkan untuk menangani HIV dan AIDS. Tetapi pemirsa sudah ada obat untuk memperlambat perkembangan penyakit tersebut yang tentunya dapat meningkatkan harapan hidup bagi pengidap HIV dan AIDS. Nah, topik itulah yang akan kita bahas di Bincang Sahati kali ini yaitu tentang HIV AIDS, peduli dan antisipasi. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-2903-2644, kami buka untuk Anda atau di Instagram kami at Bincang Sahati Dai TV. Dan untuk membahas topik ini pemirsa di studio Bincang Sahati, sudah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama, sudah hadir di sini Dr. Edwin Eljim, spesialis penyakit dalam, konsulen penyakit tropik dan infeksi dari rumah sakit Royal Tarumah. Halo dok, apa kabar? Halo Mbak Ayu, baik. Terima kasih hadir di sini dan kita tidak hanya berdua, karena pemirsa di sini juga sudah hadir bersama kita. Ada Mbak Suks Maratri yang merupakan pengidap HIV. Halo Mbak Ratri, apa kabar? Halo, kita ketemu lagi nih hari ini. Oke pemirsa, sekarang sebelum ke Mbak Ratri, saya mau ke Dr. Edwin dulu. Dok, kalau selama ini yang kita ketahui kan 1 Desember itu selalu diperingati sebagai hari AIDS sedunia. Sebetulah sejarahnya diperingatinya di 1 Desember itu kenapa sih? Ya, jadi waktu itu dicetuskan pada pertemuan tahun 1987. Oke. 1987 itu ada perkumpulan acara menteri-menteri kesehatan sedunia di PBB, WHO. Nah, situ mereka mencetuskan untuk menetapkan satu tanggal untuk memperingati sebagai hari AIDS sedunia. Karena kan waktu itu kan belum ada obatnya seperti sekarang, jadi sangat-sangat orang takut waktu itu ya. Jadi mereka bikin satu tanggal supaya awareness seluruh dunia sadar bahwa ada satu keadaan yang kita mendesak sekarang untuk diatasi. Jadi akhirnya tahun 1988 diputuskan tanggal 1 Desember. Ah, oke. Nah dok, kalau kemudian tentang HIV sendiri yang dimaksud dengan HIV itu sendiri yang seperti apa sih dok? Sebetulah kondisian seperti apa? Jadi HIV itu adalah satu virus disebutkan Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang dapat menyebabkan kedaiatan tubuh menurun. Oke. Akibat virus ini sistem pertahanan tubuh kita akan terganggu. Jadi kayak misalnya satu negara, tentara itu sudah hilang. Oke. Jadi kalau ada musuh masuk, langsung infeksi. Karena pertahanan tubuhnya sudah agak menurun. Oke, mudah untuk infeksi karena kekebalan tubuhnya itu menurun. Jadi yang sekarang adalah kekebalan tubuhnya begitu ya dok ya? Betul sekali. Oke, nah saya mau ke Mbak Ratri dulu nih sekarang. Mbak, tadi sempat ya Mbak Mirsa, kita ngobrol tadi di belakang. Mbak Ratri, diganti dong Mbak Yu, jangan penyitasnya bukan penyitas, tapi pengidap. Nah sebenarnya beda ya Mbak Terpenyitas, pengidap, itu gimana sih Mbak sebetulnya? Sebenarnya iya, jadi mungkin buat sebagian orang, terminologi ini bukan sesuatu yang serius, tapi untuk sebagian orang yang lain itu punya dampak psikologis tersendiri. Penyintas itu biasanya, penyintas adalah terjemahan dari survival. Jadi biasanya akan diberikan kepada kawan-kawan yang sudah menjalani trauma atau penyakit-penyakit berat lainnya, itu kita sebutnya penyintas. Oke. Seperti penyintas KDRT, penyintas kekerasan. Tapi kalau untuk kawan-kawan yang hidup dengan HIV dan AIDS, kita lebih memilih disebut pengidap. Juga jangan sampai disebut penderita juga, karena banyak dari kami yang tidak menderita. Oke. Jadi pengidap karena kita punya kondisi di dalam tubuh kita yang harus kita akui, itu aja. Ah, oke. Jadi memang lebih nyaman untuk disebut sebagai pengidap begitu ya Mbak. Oke, dok kalau tadi Mbak Ratri ini merupakan pengidap dari HIV, seringkali kalau berbicara mengenai HIV itu disandingannya dengan AIDS gitu dok. Tapi sebenarnya dua hal yang berbeda ya dok ya. Nah itu gimana sih dok sebetulnya? Jadi AIDS dan HIV itu berbeda ya. Akibat dari virus HIV, diatatan tubuh menurun. Oke. Setelah diatatan tubuh menurun, biasanya akan muncul infeksi atau keluhan-keluhan. Atau disebut sindrom. Jadi keluhan-keluhan itu lah yang disebut AIDS ya. Acquired deficiency ya. Jadi acquired immune deficiency. Itu sindrom keluhan-keluhan akibat dari virus HIV. Jadi orang yang HIV belum tentu AIDS. Oke. Tapi kalau orang AIDS adalah tahap lanjut dari HIV. Ah, oke. Nah kalau kemudian kita berbicara mengenai gejala dok dari HIV ini sendiri itu seperti apa dok? Jadi pada awal-awalnya biasanya tidak ada keluhan. Normal aja sepatutnya orang sehat. Tapi lama-lama diatatan tubuh kan makin hari makin turun, makin rendah. Biasanya akan muncul infeksi. Biasanya keluhan yang paling sering itu misalnya batuk-batuk yang tidak sembuh-sembuh. Atau diare yang berkepanjangan juga. Dikasih obat diare kok nggak bisa sembuh. Atau yang demam-demam yang nggak sembuh-sembuh juga. Kok demamnya udah kasih obat ini, obat ini kok. Demamnya nggak bisa hilang. Nah biasanya kalau ada tanda-tanda demikian berarti kita kesannya diatatan tubuh mungkin agak lemah. Nah itu kita bisa screening check. Oke. Nah kalau Mbak Ratri sendiri gejalanya sama seperti waktu pertama kali. Kita flashback tahun berapa sih Mbak mulai? 2006. 2006? Oke. Dan kemudian mulai came out untuk bilang bahwa saya adalah pengidap HIV nih. Itu di tahun berapa Mbak? Sejak itu. Sejak saat itu? Iya. Di hari saya tahu status itu saya sudah memutuskan langsung terbuka tentang status saya. Oh oke. Tapi ini menarik karena nggak setiap orang bisa kemudian dengan secepat itu apa ya. Kemudian menyampaikan oke saya mengidap HIV dan kemudian bisa secepat itu proses penerimaannya. Kita akan bahas nanti lebih lengkap lagi selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Line telepon 021-290-32644. Kami buka untuk Anda atau di Instagram at Bincang Sati Dai TV. Kami akan kembali selepas saat ini. Tetap di Bincang Sati. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sati hari ini masih membahas tentang HIV, AIDS, peduli, dan antisipasi. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini, line telepon 021-290-32644. Kami buka untuk Anda atau Instagram at Bincang Sati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini. Masih dengan narasumber Dr. Edwin Eljim. Spesialis penyakit dalam, konsulen penyakit tropik dan infeksi. Serta pengidap HIV Mbak Soeksema Ratri. Mbak kita lagi seru banget tadi pemirsa ngobrol. Nah 2006 kemudian langsung came out ke semua orang bahwa saya adalah pengidap HIV. Hampir mungkin gak banyak orang yang bisa begitu cepat proses penerimaannya Mbak. Kemudian gejala yang dirasa juga kan tadi seperti dokter sampaikan. Ada keluhan. Kadang-kadang gak terlalu spesifik ke satu penyakit tertentu gitu ya. Mbak Ratri gimana Mbak? Kalau saya dulu gak ada gejala rasanya sih. Karena memang kenapa saya memutuskan tes adalah karena almarhum mantan suami itu sakit. Masuk rumah sakit kemudian dites hasilnya reaktif. Jadi pihak rumah sakit meminta keluarganya untuk menghubungi saya dan anak supaya dites juga. Jadi saya masih dalam keadaan sehat banget gitu. Makanya gak kerasa ada gejala-gejala apapun. Dan memang HIV itu kan asimptomatik juga gitu. Dia bisa ada kondisi tidak bergejalanya cukup panjang ya dok ya? Iya. Oke oke. Nah kalau kemudian berbicara mengenai gejala yang asimptomatik tersebut. Seperti yang disampaikan Mbak Ratri itu dok. Jadi sebetulnya berapa lama sebetulnya gak ada gejalanya tiba-tiba bisa ketahuan. Oh ini apa namanya HIV atau bahkan mungkin sudah sampai ke AIDS itu gimana dok? Jadi setelah virus masuk dalam tubuh kita itu kalaupun kita bisa labur turun dia akan hasilnya negatif kurang lebih sampai 6 bulan. Oke. Jadi kalau baru masuk virusnya kita cek itu normal negatif hasilnya. Walaupun sudah ada. Karena itu perlu waktu kurang lebih sekitar 6 bulan baru terbentuk antibody-nya. Oke. Nah setelah itu muncul gejala itu lama sekali. Bisa sampai 10-20 tahun baru ada gejala. Jadi dia virus ini menyerang patarantumi itu tidak langsung setemerta. Jadi pelan-pelan bertahap. Makin hari makin lemah makin lemah makin lemah makin lemah makin lemah. Sampai pada satu titik. Sehingga ada kuman masuk dan tubuh sudah tidak mampu untuk merespon. Akhirnya jadi infeksi, sakit infeksi. Ini lama sekali. Jadi bukan memang waktu yang singkat seperti itu ya dok ya? Iya betul. Oh oke. Nah kalau sampai akhirnya dari HIV kemudian menjadi AIDS dok. Itu butuh waktu yang jauh lebih lama lagi tentunya. Atau bagaimana sebetulnya? Jadi munculnya gejala itu yang disebut adanya AIDS gitu ya. Jadi kalau dia masih 10-15 tahun awal itu tidak ada kemarin apa-apa ya. Cuma HIV positif tapi belum AIDS. Kalau sudah muncul misalnya infeksi kuman TBC misalnya infeksi di otak. Misalnya infeksi toxoplasma atau apa. Itu sudah masuk tahap AIDS dikatakan. Ah oke. Tapi membuat ada orang yang misalnya butuh waktu 10 tahun untuk kemudian dari HIV kemudian AIDS. Nah gejalanya itu muncul di 10 tahun. Ada yang di 20 tahun. Faktor apa yang berpengaruh? Pola hidup. Kalau dia mungkin pola makan. Tingkat stres. Kebukaran tubuhnya. Apa dia pola orang atau tidak. Pola hidup yang lain misalnya. Kalau dia misalnya perilakunya tidak bagus, tidak baik, kurang sehat. Itu juga bisa menambah mempercepat timbulnya gejala. Misalnya ada orang misalnya dia menggunakan obat suntik, narkotika misalnya. Kalau dia masih tetap begitu terus pola hidupnya. Mungkin akan lebih cepat muncul gejala-gejalanya. Nah kalau Mbak Ratri dari 2006 sekarang 2019 artinya 13 tahun sudah menjadi pengidap. Artinya daya tahap maksudnya gaya hidup, pola hidup itu itu dijaga sekali ya berarti. Atau hal apa yang membuat Mbak Ratri membuat kayaknya saya bertahannya itu karena hal ini deh. Kalau saya selalu percaya Oda itu kunci suksesnya cuma dua. Pola hidup senang dan pola hidup sehat. Jadi harus sehat tapi hati juga harus senang. Kemudian sehat ini kan juga dibantu dengan mengonsumsi ARV secara disiplin. Misalnya gitu ya menjaga istirahat. Kayak tadi dokter bilang stress management juga. Karena levelnya stress yang kita punya itu mempengaruhi ke kesehatan kita. Kemudian juga senangkan hati gitu. Harus-harus disenangkan lah hatinya. Jadi saya rasa sih yang kalau saya pegang hanya itu. Sederhana sebetulnya. Pola hidup sehat dan pola hidup senang. Udah itu aja. Gak ada yang aneh-aneh lainnya deh gitu. Oke tapi menarik gue bahas dengan Mbak Ratri ini. Karena kan sudut pandangnya sangat positif sekali pemirsa. Bahkan dari tahun 2006 terdeteksi langsung kemudian menyampaikan ke semua orang. Bahwa saya HIV begitu kan. Saat itu apa sih Mbak yang menjadi pertimbangan bahwa ini gak boleh ditutupi. Ini gak boleh saya simpan sendiri. Ini orang-orang banyak harus tahu loh justru gitu. Waktu itu pertimbangannya apa Mbak? Pertimbangannya ada beberapa. Yang paling utama adalah pada waktu itu di tahun 2006. Belum banyak rumah sakit yang bisa menerima ODA. Dan belum banyak dokter yang paham soal penanganan pasien dengan HIV. Jadi saya itu sangat takut kalau misalnya nanti saya sakit. Kemudian keluarga saya atau teman-teman dekat saya nanti membawa saya ke dokter yang salah. Yang tidak paham tentang HIV. Jadi ketakutan yang nomor satu adalah itu. Saya gak mau dibawa ke dokter yang salah dan diobati secara salah gitu. Yang ibaratnya saya sakit usus buntu tapi yang diobatin mahnya gitu. Saya gak mau kayak gitu. Yang pertama itu. Yang kedua saya gak suka rahasia. Kalau menurut saya rahasia itu berat. Jadi daripada saya lupa antar keceplosan mendingan saya buka dari awal. Dan menurut saya itu juga sebuah mekanisme untuk seleksi teman-teman yang memang betul-betul teman. Itu yang mana? Saya yakin teman-teman yang memang betul-betul teman yang bisa menerima saya apa adanya tidak akan meninggalkan saya. Apapun keadaan saya gitu. Jadi saya menggunakan itu sebagai salah satu alat untuk menyeleksi pertemanan saya. Ah oke. Dan itu semua mengalahkan ketakutan akan diskriminasi, akan perlakuan yang berbeda gitu ya. Oke kita bahas lagi lebih lengkapnya nanti pemirsa selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Lain telepon masih kami buka di 021-290-32644 atau Instagram. Ad Bincang Sahati di ITV kami akan kembali selama pasien satu ini tetap di Bincang Sahati. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Sahati membahas topik tentang HIV AIDS, peduli dan antisipasi. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-290-32644 kami buka untuk Anda atau di Instagram at Bincang Sahati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini masih dengan Dr. Edwin L. Jim spesialis penyakit dalam konsulen penyakit tropik dan infeksi serta Mbak Suk Smaratri yang merupakan pengidap HIV. Dok, kalau sekarang perkembangan HIV AIDS di Indonesia itu seperti apa dok? Jadi jumlah prioritas HIV di Indonesia itu memang dari tahun ke tahun ke tahun makin meningkat. Ada peningkatan ya. Itu banyak faktor. Mungkin dari pola hidupnya. Atau juga bisa karena metode sekarang screening atau medical check-up itu lebih sering dilakukan. Jadi kita menjaring kasusnya lebih mudah ketemunya. Kalau dulu-dulu mungkin orang hanya sakit berkontrol ini ternyata positif. Sekarang orang sekat kan medical check-up, kita periksa semua. Jadi lebih cepat ketemunya. Dan baiknya itu kita ketemu biasanya di tahap lebih awal. Belum ada keluhan yang berat. Nah jadi lebih baik prognosisnya atau masa depannya. Dan sekarang dengan ada obat-obat yang ada sekarang lebih baik. Sehingga angka orang yang dari HIV menjadi AIDS juga lebih berkurang. Jadi penderita HIVnya lebih meningkat. Tapi yang angka morbiditas atau angka kesakitan atau angka kematian atau mortalitas kita bisa jagaskan lebih turun. Karena tadi sudah ada obat yang memang berfungsi untuk memperlambat ya dok. Menekan jumlah virus. Menekan jumlah virusnya. Oke. Nah kalau faktor-faktor penyebabnya dok dari HIV yang kemudian menjadi AIDS ini itu apa sih dok? Oke. Jadi awal mulanya sebenarnya virus ini sebenarnya virus sudah ada di dunia sudah lama. Oke. Tapi awalnya itu hanya di monyet atau kera. Tapi lama-lama akhirnya karena mungkin perubahan alam atau apa bisa menginfeksi manusia. Oke. Gejala-gejala sih dari yang tadi ya bisa infeksi, segala macam infeksi bisa kena gitu ya. Oke oke. Nah sekarang saya mau kembara. Mbak tadi menarik sekali membahas bahwa apa yang tadi Mbak Ratri yakini itu bahkan pada akhirnya mengalahkan semua ketakutan untuk didiskriminasi. Bahkan mengambil sudut pandang ini malah justru bisa buat screening loh. Mana teman-teman, mana lingkungan, mana orang-orang yang benar-benar baik untuk saya, mana yang memang tidak mau berteman dengan saya. Pada akhirnya itu yang menjadi sudut pandang Mbak Ratri begitu. Tapi mengalami diskriminasi. Sempat gak sih Mbak dengan status sebagai seorang pengidap HIV ini kemudian mengalami diskriminasi? Sepanjang yang saya sadari sih gak pernah. Oke. Jadi makanya saya tuh apa ya. Saya tuh selalu bilang sama teman-teman yang lain mungkin kita yang sebetulnya mendiskriminasi orang lain atau kita yang menstigma orang itu gak bisa menerima kita. Karena dari pengalaman saya selama 13 tahun ini saya selalu terbuka dengan siapapun, teman baru, teman lama, keluarga, teman di sekolah, teman kerja. Tidak satupun dari mereka yang akhirnya memutuskan tali pertemanan hanya karena status HIV saya. Ya ada mungkin yang sedikit punya dispute dengan saya juga tapi itu masalahnya bukan tidak berhubungan dengan status HIV biasanya gitu. Jadi mungkin kadang-kadang kitanya sendiri yang suka underestimate dengan kemampuan orang-orang di sekitar kita untuk menerima kita. Ah ini sudut pandang baru ya apa biasa karena seringkali kan merasa mendapatkan diskriminasi karena oh saya didiskriminasikan. Tapi ternyata ada sudut pandang lain yang bisa dilihat jangan-jangan bukan didiskriminasi melainkan kita yang merasa bahwa didiskriminasi begitu ya. Oke itu keren sekali dok. Kalau kemudian oh sorry ini sudah ada pertanyaan rupanya masuk di Instagram at bincang saatidai tv kita akan coba jawab sama-sama saya bacakan untuk dokter dan Mbak Ratri. Kali ini pertanyaan dari at wisnu.samudra99 pertanyaannya begini saya punya teman kos dia sangat pendiam dan jarang sekali cerita dengan temannya sampai akhirnya saya bisa dekat dengan dia dan dia cerita ke saya kalau dia terkena HIV. Saya kaget dan bingung karena ini pertama kali saya punya teman yang terkena HIV lalu apa yang harus saya lakukan? Siapa nih mau kasih? Mbak Ratri dulu boleh silahkan. Kalau apa yang harus dilakukan sebagai teman menurut saya yang terbaik adalah memberikan dukungan, jangan dikucilkan, kemudian juga mungkin dibantu untuk mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan. Karena kita kan gak tahu itu kawannya sudah mengakses layanan ARV atau belum gitu kan. Dukungan-dukungan seperti itulah yang diharapkan bisa diberikan kepada teman yang baru tahu status itu. Oke jadi lebih kepada dukungan yang sifatnya adalah tindakan untuk kemudian apa yang harus dilakukan dengan ini begitu ya dok. Tapi biasanya apa sih kalau misalnya baru diketahui, baru mengetahui kan kebanyakan orang merasa down, kebanyakan orang merasa sangat sedih sekali. Nah itu kita bentuk supportnya untuk menguatkan apa yang paling dibutuhkan menurut Mbak Ratri? Yang paling dibutuhkan biasanya didengarkan aja sih. Jangan dikorek-korek maksudnya jangan pernah ditanya-tanya kamu gimana sih ketularannya, kejadiannya gimana, kok bisa. Itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya gak penting gitu loh. Sekarang kondisi orang ini sudah terinfeksi, apa yang bisa kita lakukan untuk dia? Kebutuhannya apa sekarang? Kita bisa tanyakan misalnya kamu merasa perlu counseling gak? Perlu terapis gitu ya maksudnya counseling dengan psikolog atau tidak? Atau kalau perlu curhat tawarkanlah untuk jadi pendengar yang baik misalnya gitu. Kemudian tanyakan juga apakah sudah mengakses layanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan seperti layanan ARV atau tes-tes yang lainnya. Kalau belum mungkin kalau punya waktu dan tenaga yang cukup ya ditemani mungkin. Itu tuh bentuk-bentuk dukungan yang sebetulnya tidak terlalu besar tapi sangat berarti gitu buat teman-teman yang baru mengetahui status AIV-nya. Ah oke jadi itu mungkin checklist yang bisa dilakukan dibanding dengan menanyakan kenapa begitu ya Mbak Datri. Oke 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 mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaan dari etwisnu dosamudra 99. Nah saya mau ke dokter dok bagi orang kemudian sebagian orang yang mungkin belum memahami dengan baik apa itu HIV apa itu AIDS begitu kan. Mendengar orang atau teman terdekatnya oh dia saat ini mengidap HIV AIDS yang seringkali ditakutkan lah ini menular gak ya? Itu sebetulnya seperti apa sih dok proses penularan atau apa ya perpindahannya atau yang bisa dilakukan itu gimana? Mungkin sekaligus menyambung pertanyaan yang tadi jadi kita kalau kita tahu ada orang HIV teman kita ataupun keluarga kita ya jangan dikucilkan. Kita juga tidak perlu terlalu berkhawatir yang berlebihan karena penularannya itu kalau kita jabat tangan kita pelukan tidak masalah tidak akan menular. Karena dia menular dari mana? Dari cairan seksual atau dari darah kontak darah dengan darah misalnya dari ibu hamil ke bayinya itu bisa. Jadi kalau kita tidak ada risiko tersebut atau faktor pencintas tersebut kita gak usah khawatir tidak usah khawatir kita tidak akan tertular. Tidak akan tertular. Kita tidur satu tempat tidur, makan bersebelahan, kerja bersebelahan gitu it's okay. Tidak ada masalah. Tapi yang paling penting itu kita memberi dukungan untuk dia paling penting mengakses obat untuk menahan atau menekan replikasi virusnya. Itu yang paling penting. Oke jadi memang itu yang paling penting ya dok ya kalau misalnya cairan berarti hanya melalui cairan seksual atau dari kontak darah. Dan kontak darah. Kalau bersih dapat dalam air itu dok? Enggak. Kadang-kadang orang khawatir gitu kan? Dari batuk bisa tidak. Dari bersih tidak. Tidak. Makan minum piring juga tidak. Ah oke. Nah oke oke oke. Mudah-mudahan bisa membantu juga untuk menambah lengkap jawaban dari pertanyaan at wisnu.samudra99. Berarti boleh loh kalau mau diminum terlalu gitu. Sepertinya silahkan. Padahal ngedengerin doang loh. Ngedengerin doang sementara berarti saya mau ke dokter sekarang dong. Kalau kemudian HIV-AIDS atau HIV itu sebetulnya ada tingkat-tingkat keparahannya gak sih dok? Oke. Memang jadi kalau tahap awal biasanya kan tidak ada keluhan. Nanti ada tahap yang kedua tuh mulai ada keluhan yang kayak ringan. Keluhan yang biasanya panas, batuk, diare ya. Nanti ada yang paling tahap aki biasanya tuh yang sama sekali liatkan tubuh sudah rendah sekali dan infeksinya sudah parah. Yang membuat orang HIV itu menjadi berat atau misalnya fatal meninggal itu bukan virus HIV. Virus HIV itu tidak bikin keluhan apa-apa biasanya. Tapi infeksi yang menyertai itu yang bikin bermasalah. Misalnya yang paling berat biasanya TBC tapi sudah luas sekali paru kiri kanan luas sekali. Mereka bisa TBC kelenjar. Atau misalnya ada infeksi di otak gitu ya. Itu yang menyebabkan sakitnya seseorang. Jadi HIV sendiri biasanya sih tidak bikin yang infeksi yang bermasalah. Tapi dia hanya menekan perhatian tubuh. Ah, oke. Jadi pada tahap akhir itu ya sudah. Yang infeksi kalau sudah berat sekali ya bisa macam-macam dari A sampai Z infeksi bisa. Karena daya tahan tubuhnya rendah tadi ya dok ya. Iya, betul. Oke pemirsa. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Selepas informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Lain telepon kami buka di 021-2903-2644 atau Instagram at Bincang Saati. Kami akan kembali selapasannya saat ini tetap di Bincang Saati. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Yang bahas topik tentang HIV AIDS, peduli dan antisipasi. Untuk Anda yang punya pertanyaan sementara topik ini 021-2903-2644. Kami buka untuk Anda atau Instagram at Bincang Saati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan bahasan topik ini. Masih dengan Dr. Edwin L. Jim. Spesialis penyakit dalam konsulen penyakit tropik dan infeksi. Serta Mbak Suks Maratri pengidap HIV. Nah Maratri, berarti dari 2006 itu intake obat terus ya Mbak? Prosesnya? Enggak. Jadi gini, kalau dulu itu beda dengan sekarang. Kalau sekarang metodenya adalah TNT, test and treat. Tes hasilnya reaktif langsung masuk treatment. Kalau zaman saya dulu enggak gitu Mbak. Jadi dulu itu pakai ambang batas. Kalau CD4-nya sudah di bawah 200, baru kita dikasih ARV, dikasih obat. Kenapa? Karena mungkin ketersediaan ARV juga belum seperti sekarang. Dan waktu dulu juga belum dianggarkan di APBN. Jadi kita masih sangat tergantung dari pendanaan asing untuk pengadaannya. Masih sangat terbatas. Makanya saya enggak langsung minum obat ketika saya baru tes. Saya tuh baru minum obat itu 2014. Ah oke, berarti cukup lama ya. Dari 2006 ke 2014 baru kemudian intake obat seru dari 2014 ke 2019 itu obat tidak terputus. Pernah ada perasaan bosen enggak sih Mbak? Enggak ada sih. Karena banyak sih yang nanya. Jadi kalau saya sih ngeliatnya gini, minum obat ini kebutuhan saya. Sama seperti saya butuh makan dan minum. Dan bernafas. Saya enggak pernah bosen dong bernafas. Jadi saya menanamkan ke diri saya sendiri, ini bukan tugas tambahan, ini bukan beban. Ini adalah sebuah rutinitas yang wajar aja buat saya. Sama seperti makan, minum, dan bernafas. Jadi saya enggak pernah bosen. Oke, ini lagi-lagi insight yang sangat positif. Enggak, enggak boleh bosen. Kenapa? Karena itu memang sudah bagian dari keseharian. Harus mindsetnya diarahkan ke sana gitu ya Mbak Rathria. Oke dok, sebenarnya ARV ini isinya apa sih dok? Iya, jadi ARV itu ada beberapa jenis obat yang digolongkan sebagai ARV. Anti-retroviral. Oke, jadi tugas obat ini menekan replikasi atau penambahan dari virus dalam badan kita. Dia menekan-menekan-menekan sampai jumlah virus yang sangat minimal. Oke. Tapi yang harus kita ingat bahwa kalau kita periksa ke laboratorium, kita periksa namanya viral load atau jumlah virus dalam badan. Kadang-kadang muncul itu terus tidak terdeteksi. Tapi definisi tidak terdeteksi itu bukan berarti tidak ada. Oke. Tapi tidak terdeteksi oleh mesin. Nah, jadi mesin itu biasanya hanya mendeteksi kalau di atas 10. Jadi kurang dari 10, biasanya ini tidak bisa deteksi. Jadi kita targetnya diharapkan kita kasih obat ini sampai jumlah virus akan sangat rendah sekali, sampai keluar di laboratorium tidak terdeteksi. Tapi obat tidak boleh di-stop. Kenapa? Karena virus itu masih ada. Kalau kita stop obatnya, dia akan replikasi lagi, berkembang lagi, jadi banyak lagi. Biasanya orang itu ada sering pasien kadang-kadang yang bosan gitu, dia berhenti. Tapi nanti satu tahun kemudian kadang-kadang dia muncul, datang kontrol lagi, tapi sudah, misalnya sudah badan jadi kurus, jadi ada yang lain-lain, keluhan-keluhan infeksi yang lain. Oke. Jadi harus dibinum terus. Obat-obat ini saya selalu bilang ke pasien-pasien juga bahwa jangan bosen. Kenapa? Sama saya seperti orang yang sakit gula, orang sakit jantung, orang hipertensi, minum obat long life. Jadi sama saja, seperti kita minum vitamin tiap hari, menganggap saja sebagai vitamin. Dan itu oke gitu, jadi tidak usah takut. Oke, jadi walaupun tidak terdeteksi dalam proses cek laboratorium, bukan berarti obatnya harus berhenti gitu. Dan bahkan mungkin jangan sampai justru kecolongan di saat itu gitu ya dok ya? Iya. Jangan sampai putus obatnya. Jangan sampai putus obatnya. Kita sudah ada penelpon dokter dan baratri yang mau bergabung dengan kita, kita sapa penelpon kita terlebih dahulu. Halo. Halo, Binyang Sahati. Halo. Halo, Binyang Sahati. Iya. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Robert Cio Bing di Jayapura. Dengan Bapak? Robert Cio Bing di Jayapura. Ini pertanyaan saya sudah ditanyakan tadi. Tapi oke lah. Thank you Mbak Ratri. Sedang melihat Mbak Ratri bisa berbagi. Tadi itu pertanyaan saya, ini khusus pada Mbak Ratri gitu. Apa dampak ARV yang dirasakan dan dibuktikan secara laboratorium itu yang pertama? Terus, tadi itu benar, bagaimana sih sebenarnya mempertahankan Mbak Ratri begitu kuat mempertahankan menggunakan ARV? Karena, kalaupun semua orang dengan HIV menggunakan ARV dengan teratur, maka tidak akan ada penularan baru kan? Itu dua aja deh pertanyaan saya untuk Mbak Ratri. Sukses ya Mbak, dan sukses DTV. Terima kasih. Terima kasih Pak Robert atas partisipasinya di Binyang Sahati. Silahkan Mbak Ratri. Ya ampun, Pak Robert. Kenapa? Sepertinya kaget gitu Mbak Ratri. Teman di Facebook. Oh, oke. Tadi efek jangka panjangnya sih kebetulan sampai saat ini disebutkan apa namanya, ada yang suka gangguan ginjal atau misalnya jadi ada gejala diabetik. Tapi so far, aku cek sih kondisiku masih normal. Aku kan konsumsi sudah lima tahun sampai dengan hari ini. Itu semuanya masih normal. Tapi memang saya juga jaga gitu. Kalau misalnya dibilang sama dokter, ini nanti di jangka panjangnya akan menimbulkan gejala diabetik. Jadi saya kurangi apa namanya, ya manis-manis gitu. Terus udah gitu rutin untuk cek fungsi hati dan fungsi ginjal. Sampai saat ini sih semuanya masih normal sebetulnya. Jadi, tapi tetap semua obat sebetulnya tidak hanya ARV ya dok ya. Kalau dikonsumsi secara jangka panjang pasti ada efek sampingnya. Dan itu kalau misalnya kita tahu, kita mungkin bisa antisipasi, bisa konsultasi aja sama dokter yang menangani kita. Ah, oke. Dia ada pertanyaan kedua nggak sih? Ya, ada pertanyaan kedua. Apakah kalau misalnya memang sudah menggunakan, pengidap sudah menggunakan ARV secara rutin, apakah artinya tidak akan ada penularan yang baru begitu dok? Itu bagaimana dok? Jadi, angka yang kita dapatkan dari Kementerian Kesehatan sekarang itu kan kurang lebih itu ada 40 ribu sampai 60 ribu kasus ya. Tapi diakini bahwa yang kita lihat itu hanya gunung es saja. Ujungnya saja, oke. Jadi yang tidak kelihatan itu sebenarnya mungkin jauh lebih banyak. Jadi penularan mungkin dari yang di bawah itu yang tidak kelihatan ya. Tapi, kalaupun kita misalnya HIV, sudah minum, HIV sudah minum ARV-nya, obatnya sudah diminum. Bukan berarti langsung tidak menular, tetap bisa menular, gitu. Tapi memang kalau saat sudah, kadar virusnya sudah sangat rendah, maka resiko penularan itu sangat minimal, sangat kecil. Makanya kalau orang HIV, sering tanya ke saya, bisa nggak saya punya anak? Bisa. Kapan? Nah, dianjurkan saat viral load itu tidak terdeteksi. Oh, oke. Maka resiko penularan bahkan ke anak dalam kandungan pun bisa tidak terjadi. Oh, oke. Jadi, kalau misalnya saya sudah minum ARV, tapi viral load masih cukup tinggi. Ya, resiko penularan tetap bisa. Tetap ada, begitu ya dok. Oke, kita akan lanjutkan pembahasannya selepas tips yang telah kami siapkan untuk Anda. Tipsnya kali ini tentang cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Seperti apa tipsnya? Silahkan simpakan berikut ini. Pemirsa bincang sehati, tubuh manusia memiliki sistem kekebalan tubuh untuk melawan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit. Namun terkadang, kuma dapat masuk dan membuat sakit, terutama bila sistem kekebalan tubuh sedang lemah. Berikut adalah beberapa cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saat kita tidur, sistem kekebalan tubuh akan mengeluarkan senyawa yang disebut sitokin, yang memiliki efek perlindungan pada sistem kekebalan tubuh yang membantu melawan peradangan dan infeksi. Tidur 6 hingga 8 jam dalam sehari dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Sarapan pagi dengan yogurt adalah salah satu cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin D yang dikandungnya memiliki peran penting untuk perkembangan sel darah putih. Sarapan dengan yogurt juga dapat memberi efek bahagia bagi yang mengkonsumsinya. Tubuh membutuhkan vitamin C, terutama untuk memperbaiki jaringan tubuh. Penting untuk mendapatkan vitamin ini dalam jumlah cukup untuk menjaga tulang, ligamen, dan pembuluh darah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa mengkonsumsi buah jeruk atau stroberi. Peneliti dari Lomba Linda University, California, Lee Burke, mengatakan bahwa tertawa adalah salah satu aktivitas yang menyehatkan. Dengan tertawa dapat mengurangi kortisol dan hormon stres lainnya. Dengan kata lain, tertawa adalah pengusir stres yang baik. Terima kasih Mirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Bahas topik tentang HIV AIDS, kenali dan antisipasi. Untuk Anda yang punya pertanyaan seputar topik ini 021-2903-2644, kami buka untuk Anda atau Instagram at Bincang Saati Dai TV. Dan sekarang mari kita lanjutkan pembahasan topik ini. Masih dengan Dr. Edwin Eljim, spesialis penyakit dalam konsulen penyakit tropik dan infeksi. Serta pengidap HIV, Mbak Suks Maratri. Dok, kalau kemudian berbicara mengenai perkembangan dari HIV menjadi AIDS. Sebetulnya ada hal-hal yang harus dilakukan ya sih dok untuk kemudian selain minum obat tadi tentunya ya. ARV-nya harus di intake secara rutin untuk kemudian tidak memperparah kondisinya menjadi AIDS itu dok. Oke, jadi pasti pertama harus minum obat ARV secara teratur. Jangan sampai putus. Seharipun jangan. Oke. Harus rutin. Kemudian jangan jaga pola hidup ya. Makan yang sehat. Kalau makan sehat, artinya banyak makan sayuran, banyak makan buah. Supaya imunitas kita juga lebih baik. Oke. Ada antioksidanya banyak. Kemudian kita harus, lingkungan harus kita jaga. Bersih. Jadi ya termasuk rumah harus bersih. Lingkungan sekitar juga harus bersih. Kemudian pola hidup atau perilaku hidup. Di sini saya selalu bilang jangan tambahin musuh baru dalam badannya dia. Maksudnya gimana tuh dok? Misalnya pola hidup. Karena kan orang-orang yang berpendapat begini. Saya sudah positif HIV. Kalau begitu saya hidup yang bebas aja. Kan sudah terlanjur nih. Sudah kepalang nih. Oke. Cemburin aja sekaligus. Oke. Tapi itu salah. Karena virus HIV itu kan virus HIV di tubuh kita. Dan virus HIV di tubuh orang lain itu belum tentu sama. Oke. Oke. Jadi kalau kita bikin kehidupan yang tidak baik. Kita namain musuh baru dalam kita. Berbahaya. Dan harus diingat bahwa misalnya kalau misalnya hubungan seksual. Atau misalnya pengurangan suntik-suntik sharing suntik itu kan. Narkotika. Kan bukan cuma HIV di situ. Oke. Bisa hepatitis B. Bisa hepatitis C. Bisa penyakit apapun. Jadi banyak resiko yang lain kita harus redam. Kita harus minimalisir. Jadi jangan berpikiran sudah kena ya kepalang langsung bikin segaligus aja. Salah. Oke. Itu malah mempercepat atau memperparah penyakitnya. Ah. Oke. Jadi gak boleh yaudah udah terlanjur kena sekalian gitu. Itu salah banget gitu ya. Oke. Sudah ada penelopan yang siap bergabung dengan kita. Kita akan sampai penelopan kita kembali. Halo Bincang Sahati. Halo Bincang Sahati. Halo Bincang Sahati. Iya dengan siapa di mana? Bunga di Bekasi. Oke Bunga di Bekasi. Silahkan pertanyaannya. Aku itu kan suka mengikuti teman-teman gitu ya. Gaya hidup sih sebenarnya. Melakukan tindikan gitu di beberapa bagian tubuh. Nah terus pernah dikasih tahu sama teman saya juga. Katanya kalau sering ditindik gitu. Katanya bisa beresiko HIV itu benar apa enggak ya. Terus bagian tubuh yang mana nih yang lebih beresiko terkena HIV dari tindikannya itu loh. Oke. Terima kasih. Oke baik. Terima kasih Bunga di Bekasi atas pertanyaannya. Mungkin ke dokter. Tindik dok. Resiko enggak sih dok sebetulnya? Jadi seperti yang kita bahas tadi. Resiko penularan itu dari. Salah satunya dari produk darah. Oke. Dari darah. Jadi kalau misalnya kita tindik pakai jarum yang steril. Oke. Pengerjanya kalau steril bersih. Mudah-mudahan sih aman-aman saja. Ya. Misalnya termasuk tato. Tapi kalau misalnya tidak steril. Nah itu bisa beresiko untuk menularkan virus HIV. Apalagi kalau misalnya kita enggak tahu ya mungkin pasien sebelumnya yang ada HIV misalnya. Ya bisa saja resiko tertular. Ah oke. Jadi sepanjang memang alat yang digunakan itu baik dan steril. Seharusnya resikonya menjadi sangat kecil. Tapi kalau ada bagian tubuh tertentu enggak sih dok yang lebih beresiko untuk. Sama saja sebenarnya. Oke. Sama saja. Bahkan kalau kita ke pedikur, medikur ya. Betul. Salon untuk cukur rambut. Ya itu juga harus kita hati-hati. Kita harus minta yang bersih lah. Bersih dan steril begitu ya dok ya. Oke. Mudah-mudahan bisa membantu menjual pertanyaan mbak. Bunga di Bekasi yang tadi bergabung di Bincang Sati. Nah pemirsa mbak Ratri ini putrinya satu orang ya? Iya. Dan negatif? Negatif. Oh oke. Nah saya mau membahas tentang yang seperti ini. Ketika pengidap HIV kemudian menikah. Itu kan dokter tadi sempat sampaikan bahwa sebetulnya aman untuk punya anak. Tetapi seringkali kan merasa bahwa kekhawatiran, ada resiko. Nah itu bagaimana sebetulnya dok? Iya. Jadi memang namanya resiko mungkin ada. Tapi resiko itu kita minimalisir. Oke. Orang yang penuh HIV, bahkan ayah dan ibu, orang tua-orang tuanya HIV. Oke. Anaknya bisa tidak HIV. Nah jadi biasanya kita akan kondisikan sebelum kehamilannya. Nah jadi kita akan minta supaya kita tekan dulu virusnya sampai ke kadar yang sangat rendah atau tidak terdeteksi oleh mesin. Nah saat itulah sebaiknya bisa untuk hamil. Karena resikonya sangat-sangat kecil. Oke. Ada pasien saya anaknya tiga. Jadi suami istri positif, anaknya tiga clear, bersih semua. Ah oke. Jadi sekarang itu masih dimungkinkan, sudah dimungkinkan gitu ya? Bisa. Oke. Dan biasanya bayi-bayi yang baru lahir juga mereka langsung dikasih obat. Jadi untuk mencegah berkembangnya virus dalam tubuh bayi. Anaknya langsung dikasih obat. Oh oke. Nah kalau Mbak Rati anaknya dites waktu itu umur berapa? Anakku dites umur dua setengah tahun. Jadi pada saat itu itu udah umur yang cukup untuk mendeteksi apakah dia memang mengidap HIV atau tidak. Dan aku juga ketika dia menginjak umur empat tahun, aku tes ulang. Oke. Jadi emang dokternya menyarankan seperti itu. Kita kan pengen mastiin aja gitu. Dan dites ulang umur empat tahun memang betul-betul dia negatif. Terus kemudian juga kan anak-anak tuh lebih cepat ngedropnya biasanya. Karena dia kan masih dalam masa pertumbuhan, sistemnya belum sempurna. Jadi anak saya waktu itu sehat banget gitu ketika umur-umur segitu. Jadi gak terlalu khawatir juga. Emang udah pede aja gitu bahwa dia emang benar-benar negatif. Tapi untuk memastikan umur empat tahun saya tes ulang. Oke. Oke. Jadi dua tahun dites kemudian di usia empat tahun. Dan benar terkonfirmasikan bahwa memang negatif begitu ya. Nah dok berbicara mengenai anak-anak dengan HIV dok. Itu kan kondisinya tentu seperti yang Mbak Rati tadi bilang. Anak-anak yang tidak ada virus HIV dalam tubuh aja. Seringkali kondisi daya tahan tubuhnya itu kan belum sempurna. Dan kadang-kadang lemah. Nah untuk anak-anak dengan HIV itu sebetulnya treatmentnya akan kesamaan dengan dewasa atau bagaimana? Jadi kalau anak-anak kita akan memberikan obat sama juga ARV. Tapi ada yang regimen yang khusus untuk anak-anak. Oke. Dan memang kalau untuk anak-anak yang misalnya dia dapat dari lahir. Iya. Nah biasanya itu kita akan kasih obat. Mungkin waktu dia belum mengerti dia akan menanggap obat dianggap sebagai vitamin gitu ya. Tapi pada biasanya dia sudah mulai pubertas. Mulai berpikir. Tapi sekarang orang anak-anak sudah googling gitu ya. Online semuanya. Biasanya dia mulai bertanya-tanya. Jadi kita biasanya ada tim. Nah sudah mulai untuk kasih tahu ke dia. Tapi bertahap. Ada masanya sampai dia oke. Dia di open bawa di HIV. Dia harus hidupnya begini. Dia arahkan harus begini. Counseling. Dan dia akan mengerti dan terima. Oh oke. Jadi memang ada proses counselingnya tersendiri begitu ya. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak. Tapi kalau obat tetap ARV. Tetap. Nah kalau untuk seperti pendamping maksudnya. Seperti anak atau suami dengan pasangan HIV begitu. Ada mesti ada multivitamin atau apa tertentu yang harus dikonsume dok untuk kemudian membantu. Sebenarnya sih untuk ya pendamping itu ya hidup sehat aja. Oke. Tidak bilang harus ada obat tertentu tidak. Yang penting kondisinya sehat. Pola hidupnya baik. Ya aman. Tidak akan nular gitu ya. Oke oke oke. Aman gitu ya. Nah berbicara mengenai pendamping Mbak Ratri. Itu untuk pertama kali bilang ke pasangan. Oke sekarang saya HIV nih. Itu gimana? Karena saya menerapkan prinsip keterbukaan sejak awal dengan siapapun. Jadi ketika dia mulai memberikan signal bahwa dia ada interest untuk serius. Saya langsung cerita disitu bahwa. Eh by the way saya punya kondisi seperti ini. Saya itu HIV positif. Saya ceritakan semuanya. Kasarnya nih ya kamu bisa terima. Ayo kita jalan terus. Kalau gak bisa yaudah gitu. Pasrah aja waktu itu. Tapi ternyata gak jadi masalah. Kemudian untuk keluarganya juga bisa terima. Dan teman-temannya juga bisa terima. Jadi ya memang ini aja. Memang apa namanya. Bersyukur aja kalau saya sih dari awal terbuka itu selalu hasilnya baik. Gitu. Apa namanya. Selalu bisa. Ada sedikit pertanyaan dari beberapa pihak. Tapi ketika saya jelaskan. Mereka paham. Kemudian gak jadi masalah lagi. Oke 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 oke. Termasuk juga keluarga Mbak Ratri pun bisa menerima dengan baik begitu ya. Oke oke. Mbak Ratri mungkin ada pesan untuk ODHA di seluruh Indonesia. Agar bisa lebih baik kondisinya yang HIV tidak kemudian bergeser menjadi AIDS gitu. Silahkan Mbak Ratri berdasarkan pengalamannya singkat saja. Yang paling utama adalah jangan sampai males minum obat. Selalu disiplin minum ARV. Karena bagaimanapun juga ARV ini sangat menunjang kepada produktivitas kerja kita sebagai ODHA. Jangan pernah bosen. Karena anggap saja ARV ini sebagai bagian dari hidup kita. Bagian dari keseharian kita. Sehingga tidak bisa dilepaskan sebagaimana kita bernafas sehari-hari. Oke Mbak Ratri terima kasih sharingnya. Terima kasih untuk energi positif yang diberikan untuk kita semua ya pemirsa. Terima kasih juga dokter sharingnya. Ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa yang telah menyaksikan dan berpartisipasi di Bincang Sehati kali ini. Kritik saran kami tunggu di SMS 0889-8100-5000. Atau Anda bisa bergabung di Facebook kami Bincang Sehati Daya TV. Jangan lupa Anda bisa follow Instagram kami untuk informasi terbaru seputar Bincang Sehati. Atau jika Anda punya pertanyaan seputar topik Anda bisa sampaikan di Instagram at Bincang Sehati Daya TV. Dan jangan lupa di Youtube kami Bincang Sehati Daya TV. Akhirnya saya Ayu Suto Mondur Diri. Jangan lupa saksikan terus Bincang Sehati hanya di Daya TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.